Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selatan, Dr. Randes Maman Bukmana Sebelum saya masuk ke tema cerama hari ini Ijinkan saya menyampaikan Patun terlebih dahulu Jalan layar sudah rata Tapi masih banyak kendaraan Selamat saya Faradina Assalamualaikum saya Ucah Uda Oke, tema kita hari ini Yang akan saya sampaikan adalah Tentang keuntangan istifat Istifat itu sendiri merupakan suatu amalan Yang harus kita lakukan siapannya Oleh karena itu, para umat yang sering Diwajibkan untuk beri istifat Kepada Allah SWT Jangan pernah menyonggongkan diri Di dunia ini, karena udara ini Kita hirup dari Allah SWT Ternyata Allah SWT Kita bukanlah apa-apa Sekarang kita lihat suratmu Ayat 10 sampai dengan 12 Yang artinya adalah Maka aku mengatakan kepada mereka Mengatakan aku dan kepada Tuhanmu Sungguhnya dia maha pengampun Dicaya dia akan menurunkan hujan yang hebat Dari langit kepadaku Dan dia memiliki banyak harta dan anak-anakmu Dan mengadakan kebun-kebun untukmu Dan mengadaikan suai-suai untukmu Oke, disini Kutaman istifat yang pertama adalah Orang yang beristifat akan diciptai oleh Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Orang yang bertobat adalah Kekasih Allah SWT Orang yang bertobat atas dosanya Bagikan orang yang tidak mempunyai dosa Hadis riwayat Dan yang bisa disini lihat Yang kedua adalah Orang yang beristifat Dosanya diakuni oleh Allah SWT Allah setelah berkata Barang siapa yang menyakiti Bahwa aku punya kemampuan Untuk mengakuni dosa-dosanya Maka aku tidak peduli Berapa banyak dosanya Jadi segala apapun Masa lalu kamu Masa lalu Hanyalah masa lalu Yang terpenting masa depan kamu itu Masih suci Kemudian Disini juga tertulis Segeralah bertobat kepada Allah SWT Sesungguhnya Allah SWT itu Pengampun lagi maha penyayang Yang ketiga adalah Orang yang beristifat akan mendapatkan Balasan surga Allah berfirman Dan orang-orang yang mengerjakan Sesuatu perbuatan suci Atau menganiaya diri sendiri Kemudian mereka ingat Akan Allah SWT Lalu memohon ampun Terhadap dosa-dosa mereka Dan mereka tidak menuruskan Perbuatan kejinya itu Maka mereka Balasannya adalah Ampunan dari Tuhan mereka Dan surga yang dalamnya Mengalir sungai-sungai Quran surat Al-Imran Ayat 136-136 Kemudian Ada yang keempat Adalah orang yang beristifat Akan mengecewaman Syaitan Dengan kita memperbanyak Istifat Maka kita akan terlindung Dari bodohan syaitan Yang terkutuk Sesungguhnya Syaitan adalah Musuh Nyatanya Para umat muslim Dan Ketika kita terjerumus Di jalannya Maka siksaan Allah Itu sangat Amat terpedi Akan tetapi Perlu kamu ketahui Bahwa kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Lebih besar Daripada Murkanya Dan yang kelima Adalah Orang yang beristifat Akan menjadi orang Yang beruntung Aisyah pernah berkata Beruntunglah orang-orang Yang menemukan Iktifat Yang banyak Pada setiap lebar Catatan harian Amal mereka Hadis Riwayat Dan Allah juga Berfirman Dalam Al-Quran Dan bertobatlah Kamu Sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hai orang-orang Yang beriman Supaya kamu Beruntung Quran Surat Anur Ayat 31 Dan yang keenam Adalah Orang yang beristifat Akan Allah Subhanahu wa ta'ala Terbah Kesejahteraannya Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Berkirman Maka Aku katakan Kepada mereka Mohon ampunlah Kepada Tuhanmu Sesungguhnya Dia adalah Maha pengampun Misalnya Dia akan mengirim Hujan Kepada Dan memperbanyak Harta dan Anak-anakmu Dan mengadaikan Untukmu kebur Dan mengadaikan Untukmu sungai-sungai Jika kamu Belum Dianugerahkan Keturunan Maka kita Sarankan Kamu untuk Memperbanyak Istifat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yakni Dan percayalah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu maaf Masih lagi Maha pengayang Kemudian Yang ketujuh Rasulullah Bersabda Barang siapa yang Senantiasa berikstifar Maka Allah Akan memberikannya Kegembiraan Dari setiap Kesedihannya Dan kelapangan Bagi setiap Kesempitannya Dan memberi Rizki dari Arah yang Tidak disangka-sangka Hadis Riwayat Abu Daud Ibn Majah Dan Ahmad Hadis ini Tersebut Jika kita Memperbanyak Berikstifar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Apapun Kesulitan kita Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Jalan keluarnya Untuk kita Amin Dan jika Kamu bersedih Maka berikstifarlah Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala Kamu kehilangkan Kesedihannya Amin Jika kita Sudah lupa Untuk berikstifar Kepada Allah Jangan coba-coba Engkau Untuk meminta Kemudahan Dalam suatu Masalah Dosa kita Setiap hari Bertambah Jadi Jangan lupa Untuk berikstifar Jadi Marilah kita Meluangkan Waktu Untuk berikstifar Sesudah sholat Atau saat Anda Sedang Dalam perjalanan Jika Anda Juga Sedang Mendapat Masalah Ingat Allah Jangan lupa Berikstifar Insya Allah Allah Akan memberikan Jalan keluar Dalam masalah Anda Baiklah Hadiri Sekalian Yang saya Muliakan Demikian Sedikit pesan Yang dapat Saya sampaikan Pada kesempatan Yang berbahagia Ini Semoga Dapat Memberikan Manfaat Pada kita Semua Terima kasih Atas perhatiannya Tak lupa Saya memohon Maaf Jika ada Kesalahan Atau Kata-kata Yang kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SIDA Sudah Tuh Ah Jangan Diklay Dulu Ini Oh Sudah Lupa Isi Eh Tinggal Lik Jika kita SIDA Jika kita SIDA Kenapa SIDA Gue SIDA Mulu Siapa SIDA 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 SIDA